Sebelum menonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan terima kasih buat kalian semua yang sudah mendukung channel sederhana saya ini. Selamat menonton guys! Halo guys, Fabric disini. Sebelumnya, selamat datang buat teman-teman yang baru hadir di channel Fabric Vlogger. Nah, di video kali ini nih, aneh gue bakal membahas sebuah produk dari jam tangan lagi. Ini adalah jam tangan skime dengan tipe 12.99 nih. Nah, jadi saat kalian membeli jam tangan skime ini, kalian tuh bakal mendapatkan kertas seperti itu. Itu adalah kertas prosedur penggunaan atau mengoperasikan secara manual guys. Terus ada juga penjelasan tentang spesifikasi dari jam tangan ini. Walaupun berbahasa Cina ya, dan juga berbahasa Inggris dari kertasnya itu. Nah, kali ini tuh aneh bakal ngebahas tentang cara setting untuk bagian alarm dari jam tangan skime dengan tipe 12.99 ini guys. Ini ya, untuk tampilan dari produknya tuh seperti ini. Ini adalah tampilan menu utama dari jam tangannya. Nah, buat teman-teman yang mau beli jam tangan seperti ini, itu bisa cari di aplikasi belanja online guys. Atau mungkin bisa cari di kota terdekat di tempat kalian tinggal ya. Mungkin ada aja yang jual jam tangan skime. Nah, ini adalah menu-menunya. Di sini ada alarm, ada menu stopwatch. Itu ya tadi ya. Nah, kali ini saya akan berfokus untuk membahas tentang cara setting alarmnya nih. Kita langsung saja mulai untuk tutorialnya. Jadi, di sini kalian tuh bisa menekan tombol bagian kanan bawah untuk men-setting alarmnya. Kalian tekan seperti ini. Nanti itu bakal berkedak-kedip seperti ini. Nah, untuk mengatur waktunya atau menambah angkanya, itu kalian bisa tekan di bagian tombol kanan atas nih. Seperti ini. Kalian tuh tinggal selesaikan saja ingin bunyi jam berapa untuk alarmnya. Contoh nih, contoh. Kita coba atur di sini ya. Nah, aku pengen bunyi kan alarmnya tuh jam 1 siang. Terus kalian tekan tombol di bagian kiri bawah. Untuk berpindah ke bagian yang lain. Nah, ini adalah bagian menit. Terus kalian bisa tekan kanan atas. Untuk menambah menitnya ya. Kalian pengen bunyikan alarm jam berapa? Jam 1 siang lewat berapa menit. Nah, ini bisa kalian atur. Jika sudah seperti ini, teman-teman tuh bisa menekan di bagian kiri bawah lagi. Nah, kita sudah pindah ke bagian menu paling atas tuh. Nah, itu adalah menu tanggal ya guys ya. Jadi, kalian bisa sesuaikan juga untuk bagian tanggalnya. Nah, tapi jika kalian menyesuaikan tanggalnya tersebut, otomatis alarmnya hanya akan berbunyi pada tanggal yang sudah kalian tentukan itu guys. Contoh nih, contoh ya. Kita coba setting tanggalnya sama bulannya nih. Nih, kita contoh setting dulu. Nah, bulan 1 ya. Kita coba atur di sini. Untuk tanggalnya kalian bisa sesuaikan juga. Nah, contohnya seperti ini nih, contohnya. Nah, jika kalian sudah mengatur untuk tanggal dan juga bulannya seperti ini, otomatis nanti alarmnya bakal bunyi di tanggal dan bulan tersebut dan di waktu yang sudah kalian tentukan tuh. Namun, keesokan harinya itu alarmnya tidak akan menyala guys. Ini ya. Tuh. Jadi, buat teman-teman yang pengen alarmnya tuh nyala setiap hari, kalian tuh tidak usah mengatur, tidak usah atur untuk bagian tanggal dan juga bulannya ya untuk bagian alarmnya. Kalian kosongkan saja. Otomatis nanti alarmnya bakal bunyi setiap hari guys. Nah, ini nih, contoh nih. Kita coba ya. Ini teman-teman bisa lihat. Ini kita fokusin lagi. Duh. Di sini tuh kalian bisa menaktifkan dan menonaktifkan untuk fitur alarmnya. Tinggal menekan di bagian tombol kanan bawah. Tuh ya. Tuh ada bacaan tuh. Muncul. Bisa kalian lihat. Tuh. Ya, mungkin untuk video kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih banyak untuk waktunya. Thank you.